Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan Nah di video kali ini aku mau Praktekin perawatan Sekulen atau kaktus Pasca pengiriman Kenapa? Karena Kaktus sama sekulen itu kan Kalau misalkan dikirim itu biasanya dikeringkan dulu 2-3 hari Tujuannya supaya Kadar air di tanamannya berkurang Dan mengurangi resiko Kebusukan Resiko kebusukan Nah Kalau misalkan teman-teman Pesen sekulen atau kaktus Itu biasanya ya Biasanya akan dibongkar dari Media tanamnya, dari potnya Biasanya memang suka ada yang pesen tanpa Yaudah gak usah pakai media tanamnya Karena apa? Karena dia berat Jadi harga Media tanamnya itu gak sebanding Sama longkos kirimnya Jadi biasanya Suka ada yang pesennya Tanpa media tanam Alias dilepas Nah kalau misalkan teman-teman pesen Media tanamnya Sama media tanamnya Gak jadi masalah sih Nah cuman biasanya Kalau misalkan teman-teman Udah terima paketnya Itu bentuknya Bakalan kayak gini Pasti akan terbungkus Tisu Atau Kertas koran Jadi pasti Bakal dipisahin sama Media tanamnya Karena kalau misalkan Dibungkus Ya kalian kebayang aja Kalau misalkan ini Dibungkus Langsung pakai koran Terus dibanting Atau misalkan kebanting Ke bulak-balik gitu Nanti pas dibuka Wah Udah cantik sekali Bentuknya Gitu kan Tidak dalam arti sesungguhnya Oke Langsung aja Nah Ini aku udah ada yang dikeringkan Ini kan Gak kering-kering banget sih Sebetulnya Biasanya Nanti teman-teman Akan menerima Dalam bentuk kayak gini Dibungkus koran Gini Simpan dulu Kayak gini Juga Jadi dia udah Udah Apa ya Udah Kadar airnya udah berkurang Terus udah agak layu juga Jadi dia bisa ditekuk Kayak gini Gitu kan Ini akarnya Juga udah kering Atau Juga terbungkus tisu Kayak gini Jadi tujuannya adalah Untuk menjaga Nah Untuk menjaga Biar gak rusak Gitu kan Nah dia Dia bisa diginiin kan Nah Jadi kan udah Udah Apa ya Udah peot Peot masing Indonesia bukan sih Udah begitulah Kayak gini Ya kan Langkah pertama Siapkan pot Ya kan Ya terserah sih Mau dipot Mau diblas Mau dimangkuk Gak masalah Oke Terus diisi Sama Media tanamnya Oke aku isi dulu Terus Tinggal ditanam Nah ini Nah ini biasanya Hari pertama itu Dia gak perlu Diapa-apain dulu Gak usah Diapa-apain dulu Kak itu kan Udah dikeringin Emang dia Gak bakal mati Gak apa-apa Gak usah takut Atau misalkan kalian khawatir Tanamannya semakin kering Karena di hari pertama dateng Dia gak dikasih air Oke Bisa dikasih air Atau Bahasanya di terapi air Udah ini begini Dan ini biasanya Di Siramnya itu Besoknya Terus kayak di Angin-angin gitu Di jemur Di jemur pun Dia gak langsung kena Terik matahari Jadi kayak Di haro di luar Tapi atasnya tuh Ada yang ngalangin gitu Jadi ada penghalangnya gitu Di atasnya Jadi gak langsung Kesorot Sedang matahari Emang awal-awal Dia pasti goyang dulu sih Ini Atau Cara kedua Ada yang Nah ini Ini yang Sansi Ini Sansi Fera Ini tuh jenis Yang bagus Untuk di luar ruangan Eh di luar ruangan Di dalam ruangan Jadi kayak dia tuh Kayak nyerap Karbon-karbon dioksida Dan karbon-karbon monoksida Menyerap kentut Oke tinggal diculupin aja Tinggal diculupin aja Apa akarnya Oke Udah segitu cukup Jadi jangan direndam Sediain lagi Pot sama media tanemnya Tinggal dimasukin Tinggal dimasukin Aku kurang dalam Nanti dia juga kuat Dengan sendirinya Aku kurang tengah Itu biasanya dia bakal seger lagi Kisaran waktu Tiga Sampai lima hari Juga dia udah Seger lagi Jadi gak perlu takut Nah udah Nah udah Kecuali disiram Gak disiramnya tuh Sebulan Dia pasti mati Kering Oke Udah Begini aja Jadi Besoknya bisa disiram Itu pun jangan sampai Bener-bener basah Oke Udah Cantikat Oke Segini dulu Video Kali ini Semoga bermanfaat Mudah-mudahan Bermanfaatnya Jadi Sampai jumpa Di next video Ya D расскah D Gak Sampai Gak